Ayah, kenapa kamu menangis? Dengan wajah penuh kepolosan, suara kekanakan-kanakan lingar membuat orang yang mendengarnya menangis sejadi-jadinya. Ayah, jangan menangis, jangan menangis. Tian Ming buru-buru menyeka air matanya, dengan gembira melihat putrinya yang berharga yang akhirnya berbicara. Suara yang familiar, ayah yang familiar. Tian Ming telah menunggu selama puluhan tahun. Dia tidak percaya dia akan mendengar putrinya memanggilnya ayah lagi. Lingar baru berusia 4 tahun. Dia hanyalah seorang gadis kecil, tapi dia dibunuh tanpa ampun. Selama puluhan tahun, Tian Ming hidup dalam kebencian. Setiap kali dia memikirkan pembunuhan Lingar, Tian Ming merasakan begitu banyak kesakitan hingga dia berharap dia mati. Namun, keyakinannya dalam menghidupkan kembali Lingar telah membuatnya bertahan. Hari ini, ketika putrinya memanggilnya ayah, semua rasa sakit yang diderita Tian Ming selama puluhan tahun langsung lenyap. Dapat dikatakan bahwa setelah penderitaan datanglah kebahagiaan. Melihat senyum polos Lingar, Yinghun dan Qing Liu tidak bisa menahan senyum. Mereka sangat bahagia untuk Tian Ming. Rumeng, kamu lihat. Ling, air telah dibangkitkan. Ling, air telah dibangkitkan. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Saya akan menjaga Lingar dengan baik sampai dia besar nanti. Tian Ming sangat bahagia hingga dia menangis. Air matanya tidak bisa menahan untuk tidak jatuh lagi. Namun, dia segera membersihkannya. Tian Ming tidak ingin putrinya melihatnya begitu tidak bahagia. Ayah, Lingar dengan gembira berlari ke arah Tian Ming, menginginkan pelukan dari Tian Ming. Namun, jiwa Lingar melewati tubuh Tian Ming dan jatuh ke tanah. Lingar, Tian Ming berteriak kaget, hatinya sakit. Lingar masih berupa jiwa. Dia bisa melihat tapi tidak bisa menyentuhnya. Lingar, yang ketinggalan, tidak bisa menahan tangisnya. Lingar, jangan menangis. Ayah ada di sini. Tian Ming dengan cepat maju, secara naluriah mengulurkan tangan untuk memeluk Lingar. Namun, dia tidak bisa menyentuhnya. Saat itulah Tian Ming bereaksi. Kakak Tian Ming, coba lagi. Feng Wuchen menelan kristal roh pengikis tulang dan menggunakan kekuatan jiwanya yang telah pulih untuk membuat jiwa Lingar terwujud. Terima kasih. Terima kasih. Tian Ming memandang Feng Wuchen dengan rasa terima kasih dan segera mengambil Lingar yang menangis. Lingar, jangan menangis. Ayah ada di sini. Biarkan ayah memelukmu. Tian Ming menghibur dan dengan hati-hati memeluk Lingar. Ayah, kapan ibu kembali? Lingar bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar. Ingatan Lingar masih terpatri puluhan tahun yang lalu, dan gambaran ibunya sangat jelas di benaknya. Ibumu pergi membelikan makanan lesat untuk Lingar. Dia belum kembali. Tian Ming merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Lingar, ayo, cepat turun. Kakek akan mengajakmu bermain. Yinghun tersenyum ramah. Lingar, ini kakek Yinghun. Panggil dia kakek. Tian Ming menunjuk ke arah Yinghun dan tersenyum. Kakek bayangan jiwa, seru Lingar. Ini Paman King Liu. Panggil dia Paman. Tian Ming menunjuk ke arah King Liu. Paman King Liu. Suara kekanak-kanakan Lingar sangat enak didengar, namun ucapannya kurang akurat. Ini Paman Win Sado. Tian Ming menunjuk ke arah Feng Wu Chen. Paman bayangan angin. Lingar, keluarlah untuk bermain dengan kakek. Biarkan ayahmu beristirahat. Yinghun memegang tangan kecil Lingar dan berjalan keluar istana. Lingar tidak takut pada orang asing. Sebaliknya, dia sangat berani. Terima kasih, bayangan angin. Terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang luar biasa ini. Tian Ming segera membungkuk kepada Feng Wu Chen dan mengucapkan terima kasih. Dia hampir berlutut. Kakak Tian Ming, kamu terlalu serius. Kamu telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Inilah yang harus aku lakukan. Feng Wu Chen meminum beberapa pil penyembuhan dan kristal roh pembusukan tulang. Feng Wu Chen berangsur pulih. Untuk memadatkan tubuh jiwa Lingar, kamu bahkan menyerahkan hidupmu. Aku tidak dapat membalas kebaikan ini. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api, aku, Tian Ming, tidak akan menolak. Tian Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Benar-benar, Feng Wu Chen memandang Tian Ming. Benar-benar, Tian Ming menganggup dengan berat. Bagus, kakak Tian Ming, pergilah ke kamar dagang dan bawakan kembali ramuan herbal. Besok, kita akan membenahi kembali tubuh Lingar. Feng Wu Chen menuliskan ramuan yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada Tian Ming. Besok, Tian Ming terkejut dan dengan cepat berkata, itu tidak akan berhasil. Kamu harus beristirahat dengan baik. Tubuh jiwa Lingar telah pulih. Tidak ada salahnya menunggu beberapa hari lagi. Saya akan pulih sepenuhnya besok. Jangan khawatir. Bawa kembali ramuan herbal secepatnya. Saya akan kembali dan istirahat. Feng Wu Chen tersenyum. Bagus, King Liu, kembalikan Win Shadow untuk beristirahat. Tian Ming segera berkata dan meninggalkan istana. Ya, Tuan Tian Ming. King Liu berkata dengan hormat. Mengondensasi tubuh jiwa yang begitu lemah, bahkan seorang alkemis peringkat surgawi abadi tidak dapat melakukannya. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya. Sungguh luar biasa. King Liu memuji sambil mendukung Feng Wu Chen. Ini hanya keberuntungan. Feng Wu Chen menyeringai. King Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, terkadang keberuntungan juga merupakan salah satu kekuatan. Belum lagi, inilah kekuatanmu. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Cedera Feng Wu Chen tidak serius. Hanya saja dia menggunakan kekuatan jiwanya secara berlebihan. Selama dia memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, satu hari sudah cukup bagi Feng Wu Chen untuk pulih sepenuhnya. Ling Er telah dibangkitkan. Ling Er telah dibangkitkan. Tian Ming, yang meninggalkan istana, berteriak kegirangan di pavilion bayangan langit. Apa, Ling Er dibangkitkan? Ada apa dengan Tuan Tian Ming? Kebangkitan apa? Apakah dia menjadi gila? Apakah aku salah dengar? Ling Er telah dibekukan selama puluhan tahun. Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Apakah Tuan Tian Ming sudah gila karena merindukan putrinya? Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Para pembunuh di Sky Shadow Pavilion terkejut dan bingung. Pembunuh peringkat emas dan pembunuh peringkat surga keluar satu demi satu. Tuan Tian Ming, ada apa denganmu? He Tu bertanya dengan heran. Dia sepertinya berpikir bahwa Tian Ming benar-benar sudah gila. Ling Er telah dibangkitkan. Jiwanya sudah kental, dan dia masih memanggilku ayah. Kata Tian Ming bersemangat. Tuan Tian Ming, ini, melihat Tian Ming yang bersemangat. Chasing Wave ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia membeku di tempat. Ayah, kamu mau pergi kemana? Saat ini, Ying Hun sedang berjalan bersama seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berlari menuju Tian Ming dengan penuh semangat dengan ayahnya di mulutnya. Ling Er, tetaplah di sini dengan patuh dan temani kakek Ying Hun. Ayah akan keluar dan membelikan sesuatu yang enak untuk Ling Er. Tian Ming tersenyum bahagia. Ini, Ling, tubuh jiwa. Tubuh jiwa yang terwujud. Ayah, apakah saya melihat sesuatu? Ling Er benar-benar telah bangkit. Ini benar-benar Ling Er. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuh jiwa Ling Er bisa dipadatkan? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ilusi? Ketika para pembunuh pavilion bayangan langit melihat tubuh jiwa Ling Er, mereka semua terkejut. Mereka menatap Ling Er yang hidup dengan mulut ternganga. Tidak ada yang berani percaya bahwa Ling Er, yang telah dibekukan selama puluhan tahun dan hanya memiliki jiwa yang lemah, dapat memadatkan tubuh jiwa kembali. Itu benar. Itu bayangan angin. Itu pasti bayangan angin. Dia adalah penempa peralatan tingkat ilahi dengan kekuatan jiwa tingkat keabadian surga. Ada juga seseorang yang memiliki kemampuan memadatkan tubuh jiwa Ling Er. Itu benar. Itu pasti bayangan angin. Tidak mungkin salah. 1212. Kamar Dagang Domain Roh. Tetua ketiga. Penatua ketiga. Pembunuh kelas satu Sky Sado Pavilion ada di sini. Seorang penjaga bergegas ke Aola Utama dengan panik untuk melapor. Pembunuh kelas satu. Kiao San Feng tertegun pada awalnya, lalu dengan cepat keluar dari Aola Utama. Pembunuh kelas satu bukanlah orang biasa, jadi Kiao San Feng tentu saja harus menerimanya secara pribadi. Tian Ming. Kiao San Feng datang ke Aola Utama dan menemukan bahwa pengunjungnya adalah Tian Ming. Kiao San Feng merasa sedikit terkejut. Sebagai pembunuh kelas satu di Sky Sado Pavilion, Tian Ming biasanya tidak muncul di depan publik, tapi sekarang dia berada di kamar dagang. Penatua Kiao. Tian Ming dengan sopan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum bahagia. Pembunuh kelas satu Sky Sado Pavilion datang ke kamar dagang, sungguh tamu yang langka. Kiao San Feng tersenyum bahagia dan segera pergi menyambutnya. Mereka baru saja bertemu tujuh hari yang lalu di Persatuan Pengrajin, jadi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi secepat ini. Saya di sini untuk membeli jamu. Tian Ming tersenyum sopan, mengetahui bahwa Kiao San Feng adalah murid Feng Wuchen, Tian Ming tentu saja harus bersikap sopan. Jadi begitu, Kiao San Feng mengangguk. Ramuan yang kamu inginkan sudah siap. Pada saat ini, seorang pelayan cantik dengan hormat menyerahkan cincin penyimpanan kepada Tian Ming. Kiao San Feng secara tidak sengaja melihat nama Ramuan didaftar dan diam-diam bingung, teratai salju yang mengondensasi jiwa. Apa yang diinginkan Tian Ming dengan Ramuan ini? Dia bukan seorang alkemis, jadi Ramuan ini tidak berguna baginya. Meskipun Kiao San Feng adalah seorang alkemis, dia tahu sedikit tentang tumbuhan. Meski bingung, Kiao San Feng tidak bertanya lagi. Ngomong-ngomong, apakah guru punya cara untuk memadatkan jiwa Ling Er? Kiao San Feng bertanya dengan prihatin. Kiao San Feng telah mendengar tentang Ling Er dari Bai Hun. Mendengar ini, wajah Tian Ming bersinar dengan senyum cerah dan berkata dengan penuh semangat, Win Sado telah berhasil membantu Ling Er memadatkan jiwanya. Ling, Er telah dibangkitkan. Win Sado meminta saya untuk membeli Ramuan ini untuk membantu Ling Er membangun kembali tubuhnya. Apa? Guru telah membantu Ling Er memadatkan jiwanya. Apakah semudah itu? Kiao San Feng terkejut. Dia baru saja kembali dari makam surgawi, tetapi dia telah memadatkan jiwa Ling Er. Memperbaiki kembali tubuh. Kiao San Feng tercengang. Kiao San Feng berkata dengan tidak percaya, Guru, bukankah ini terlalu menakutkan? Hanya butuh satu hari untuk memadatkan raga jiwa. Penatua Kiao, selamat tinggal. Tian Ming menangkupkan tinjunya dan buru-buru meninggalkan kamar dagang. Tunggu, perbaiki kembali tubuhku. Setelah Tian Ming pergi, Kiao San Feng tiba-tiba sadar kembali dan berseru, bukankah hanya mungkin bagi alkemis untuk membentuk kembali tubuh? Tuan, dia, mungkinkah dia juga seorang alkemis? Kiao San Feng sangat ketakutan dengan tebakannya sendiri. Seorang penyuling senjata tingkat dewa dan seorang alkemis pada saat yang sama, betapa menakutkannya itu. Aku, menurutku itu tidak mungkin, Kiao San Feng tergagap. Keesokan harinya, pavilion bayangan langit. Di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Karena dia telah menggunakan kekuatan jiwanya secara berlebihan, setelah dia pulih, kekuatan jiwa Feng Wuchen telah tumbuh sedikit lebih kuat. Menggunakan kekuatan jiwaku secara berlebihan sungguh tidak enak. Feng Wuchen tersenyum pahit, Jika bukan karena kondensasi tubuh jiwa Linger, Feng Wuchen tidak akan terlalu menderita. Sambil berpikir, Feng Wuchen meninggalkan pagoda sembilan kosmos. Paman bayangan angin. Begitu dia meninggalkan pagoda, suara Linger yang tajam dan menyenangkan terdengar dari luar istana. Gadis kecil ini, Feng Wuchen menyeringai dan keluar dari istana dengan cepat. Di luar istana, Sado Sol, Tian Ming, dan Linger sedang berjalan menuju istana. Linger berlari di depan, lincah dan lincah. Feng Wuchen keluar dari aula utama, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Linger. Winsado, bagaimana kesembuhanmu? Tian Ming dengan cepat bertanya. Saya sudah pulih sepenuhnya. Feng Wuchen tersenyum. Apa? Sembuh sepenuhnya? Sangat cepat. Mata Tian Ming membelalak. Diam-diam dia terkejut dengan kecepatan pemulihan Feng Wuchen yang mengerikan. Feng Wuchen telah kehabisan kekuatan jiwanya dan bahkan terluka. Namun dalam satu malam, dia telah pulih sepenuhnya. Jika itu adalah alkemis lain, mereka tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Bahkan Sado Sol diam-diam terkejut dengan kecepatan pemulihan Feng Wuchen yang mengerikan. Masuk. Benar? Saudara Tian Ming, apakah ramuannya sudah siap? Feng Wuchen bertanya sambil mengundang Sado Sol dan Tian Ming masuk. Tian Ming pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat berkata, sudah siap. Setelah memadatkan tubuh jiwa, membangun kembali tubuh fisik relatif mudah. Bagi alkemis yang kuat, ini bukanlah masalah yang sulit. Selama kekuatan jiwamu cukup kuat, kamu bisa memulainya sekarang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen cukup yakin tentang hal ini. Besar. Tian Ming sangat bersemangat. Begitu Ling Er membangun kembali tubuhnya, itu akan menjadi kebangkitan yang sesungguhnya. Feng Wuchen perlahan berjongkok dan tersenyum pada Ling Er. Ling Er, sebentar lagi Paman akan menunjukkan kepadamu sebuah trik sulap. Kamu harus patuh. Oke, Ling Er dengan polosnya menganggupkan kepala kecilnya. Feng Wuchen mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanan Tian Ming. Dia mendorong api gagak dan kekuatan jiwanya pada saat yang sama, dan nyala api hitam menyala di telapak tangannya. Lusinan tumbuhan melayang di atas telapak tangannya. Feng Wuchen terus-menerus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sama seperti ini, dia mengkalsinasi ramuan itu dengan satu tangan. Teknik alkimia ajaib ini segera mengejutkan Sado Sol dan Tian Ming. Dengan membalikkan telapak tangannya, pil yang memancarkan cahaya keemasan sudah melayang di atas telapak tangan Feng Wuchen. Pil melalui pikiran, ini, ini alkimia, bagaimana ini mungkin, mata Tian Ming hampir keluar. Dia terkejut dan tidak percaya. Tian Ming belum pernah melihat seorang alkemis yang tidak menggunakan tungku pil untuk memurnikan pil. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat seseorang yang bisa memurnikan pil hanya dengan membalikkan tangannya. Ini hanya disulap, bukan disempurnakan. Mungkinkah ini pil struh dot yang legendaris? Tidak mungkin salah. Hanya alkemis tingkat ilahi yang memiliki kesempatan untuk memahami kemampuan ini. Bayangan jiwa terkejut lama sekali sebelum berseru, wajah lamanya penuh dengan keterkejutan. Dunia macam apa yang Sado Sol belum lihat. Tapi dia belum pernah melihat kemampuan ilahi pil struh dot. Wow! Melihat pemandangan ajaib dan pil yang memancarkan cahaya keemasan, Ling er tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ling er, apakah ini indah? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Cantik, cantik, Ling er melompat dengan penuh semangat. Win Sado, pilnya sudah dimurnikan. Tian Ming bertanya dengan kaget. Ekspresinya kaku saat dia menatap pil di telapak tangan Feng Wuchen. Ling er masih muda dan tidak memiliki kekuatan. Ling er tidak tahan dengan pil body casting biasa, kata Feng Wuchen sambil melambaikan tangannya. Jiwa Ling er melayang. Feng Wuchen mendorong kekuatan jiwanya dan membimbing kekuatan obat pil pengecoran tubuh ke dalam jiwa Ling er. Cahaya keemasan terang perlahan menyelimuti jiwa Ling er dan akhirnya menghilang. Feng Wuchen membentuk segel dengan kedua tangannya yang terus berubah. Dia membimbing kekuatan obat body casting pil ke dalam jiwa Ling er. Cahaya keemasan terang menyelimuti aula. Tatapan Tian Ming dan Sado Sol tertarik saat mereka menyaksikan dengan penuh harap. 1213. Aura Kehidupan Di dalam istana, seiring berjalannya waktu, aura kehidupan mulai menyebar dari cahaya keemasan yang cemerlang. Wajah Tian Ming langsung menunjukkan senyuman gembira. Saat aku memadatkan raga jiwa Ling er, aku sudah menyatu dengan daging dan darahnya, jadi tidak akan memakan waktu lama untuk membuang tubuhnya. Ling er akan segera bangkit dari kematian, kata Feng Wuchen sambil pingsan. Tersenyum tanpa tekanan apapun. Feng Wuchen hanya perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk memandu kekuatan obat pil pengecoran tubuh ke dalam tubuh jiwa Ling er, kemudian menggunakan beberapa teknik rahasia untuk membantu Ling er menyelesaikan proses casting. Kembalilah dari kematian. Ling er, Tian Ming sangat bersemangat. Sky Shadow Pavilion akan ramai mulai sekarang. Ying Hun tersenyum bahagia, wajah tuanya menunjukkan senyuman ramah. Mendengar ini, Tian Ming tersenyum pahit dan berkata, Tuan Pavilion, saya telah merepotkanmu. Kamu tidak bisa mengatakan itu, karena Ling er memanggilku kakek, maka dia adalah cucuku. Dia bisa menemani patua dan membuat Pavilion Bayangan Langit yang sepi menjadi hidup. Ying Hun tersenyum bahagia. Dengan Ling er, Pavilion Bayangan Langit memang akan lebih semarak, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Seiring berjalannya waktu, di bawah tatapan penuh harap mereka, cahaya keemasan yang cemerlang perlahan menghilang, dan sosok Ling er muncul di depan mata mereka. Ling er, melihat gadis kecil yang kembali dari kematian dan memiliki darah dan daging, Tian Ming menangis bahagia dan segera bergegas maju untuk melindungi Ling er. Putriku yang berharga, kamu akhirnya hidup. Ayah, kenapa kamu menangis lagi? Ling er sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya melihat Tian Ming menangis. Ayah, jangan menangis, jangan menangis. Tian Ming menekan kegembiraan di hatinya dan tersenyum. Ling er, yang telah memerankan tubuhnya, sangat manis. Kulitnya yang merah jambu membuat orang ingin menciumnya. Ling er, ayo, biarkan kakek memelukmu. Ying hun dengan cepat berjalan ke depan, wajah lamanya penuh kegembiraan. Dia segera merebut Ling er dari tangan Tian Ming dan tersenyum bahagia. Ling er sangat penurut. Kakak Tian Ming, Ling er telah kembali dari kematian. Misiku selesai. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Bayangan angin. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan Ling er. Tian Ming berterima kasih padanya. Tian Ming tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini, tapi dia akan membalasnya dengan tindakannya. Anugerah setetes air seharusnya dibalas dengan mata air yang memancar. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Masih ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pamit dulu. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ling er, kakek akan mengajakmu bermain, kata Ying hun dengan gembira, memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Ling er, Ling er benar-benar hidup kembali. Saya sudah memperbaiki tubuh saya. Ini sungguh sebuah keajaiban. Aku tidak percaya setelah dibekukan selama beberapa dekade, KZKG masih bisa membangkitkannya kembali. KZKG itu sangat cerdas. Ini terlalu menakutkan. Setelah ling er yang imut dan patu benar-benar dibangkitkan, para pembunuh di pavilion bayangan langit sekali lagi terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kemampuan ilahi yang dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Setelah meninggalkan Sky Shadow Pavilion, Feng Wuchen bergegas ke kamar dagang Spirit Domain. Selamat datang, Tuan Feng. Di pintu masuk kamar dagang, melihat Feng Wuchen tiba, penjaga segera memberi hormat dengan hormat, tidak berani menunjukkan kelalaian sedikitpun. Hai, itu KZKG dari pavilion bayangan langit. Pengrajin tingkat dewa. Itu benar, itu KZKG. Sudah tersebar di seluruh spirit kapital bahwa dia adalah pengrajin tingkat dewa. Ayo masuk dan lihat. Siapa tahu kita bisa mendapatkan senjata abadi yang ampuh. Kemunculan Feng Wuchen dengan cepat menarik perhatian semua orang. Saat ini, sejumlah besar petani sudah bergegas menuju kamar dagang. Tetua ketiga, Tuan Feng ada di sini. Seorang penjaga segera melapor ke KIAO SAN FENG. Tuan ada di sini. KIAO SAN FENG segera meletakkan cangkir tehnya dan menghilang dalam sekejap. Dengan status Feng Wuchen saat ini, KIAO SAN FENG tidak dapat mempengaruhinya. Apalagi dia adalah tuannya. KIAO SAN FENG dengan cepat tiba di aula utama kamar dagang. Saat ini, seorang pelayan sedang melayani Feng Wuchen. Tuan Feng. KIAO SAN FENG buru-buru memberi hormat dengan hormat. Di hadapan orang luar, dia masih harus dengan hormat memanggil Feng Wuchen sebagai Tuan Feng. Tetua ketiga, apakah kamar dagang memiliki batu spiritual dewa? Feng Wuchen bertanya dengan lugas. Batu spiritual dewa Feng Wuchen telah habis digunakan di dunia manusia. Sebelumnya, dia sedang terburu-buru membantu Tian Ming memadatkan tubuh jiwa lingar. Feng Wuchen pergi dengan tergesa-gesa dan lupa bertanya di persatuan pengrajin. Batu rohani dewa. KIAO SAN FENG sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, batu spiritual dewa sangat berharga dan langka. Kamar dagang tidak memiliki harta karun sebesar itu. Batu spiritual dewa digunakan untuk menyempurnakan senjata dewa. Mungkin hanya persatuan pengrajin yang memilikinya. Saat dia selesai berbicara, KIAO SAN FENG tiba-tiba bereaksi. Wajah lamanya tiba-tiba berubah, dan dia berseru, Tuan Feng ingin menyempurnakan senjata dewa. KIAO SAN FENG segera merendahkan suaranya dan menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Guru memang seorang pengrajin tingkat dewa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyempurnakan senjata dewa? Hati KIAO SAN FENG sedang kacau. Dia sangat terkejut. Sebelumnya, KIAO SAN FENG tidak yakin dengan ranah Feng Wuchen. Sekarang dia mendengar Feng Wuchen mengatakannya dengan mulutnya sendiri, KIAO SAN FENG sepenuhnya yakin bahwa Feng Wuchen adalah pengrajin tingkat dewa. Tampaknya batu spiritual dewa dari alam surga juga sangat berharga dan langka. Feng Wuchen diam-diam berkata, Apakah kamu tahu di mana Spirit Capital dapat menemukannya? Feng Wuchen bertanya. Tidak ada satupun di Spirit Capital. Selain persatuan pengrajin, saya tidak tahu di mana lagi bisa menemukannya. KIAO SAN FENG menekan keterkejutan di hatinya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tuan Feng, saya akan mengirim seseorang ke persekutuan untuk segera bertanya. Melihat Feng Wuchen tampak sangat cemas, KIAO SAN FENG segera berkata. Feng Wuchen menghentikannya dan berkata, Tidak perlu, saya akan pergi sendiri. Di konferensi pengrajin, saya berjanji kepada senior susuan bahwa saya akan berkunjung. Tuan Feng, harap berhati-hati. KIAO SAN FENG berkata dengan hormat, khawatir pembangkit tenaga listrik istana dewa bulan akan mengepung Feng Wuchen. Ngomong-ngomong, Tuan Feng, bagaimana kabar Linger sekarang? Presiden Bai juga memberitahu kami tentang Linger. KIAO SAN FENG tiba-tiba bertanya. Linger baik-baik saja. Dia telah memadatkan tubuh jiwanya dan merekonstruksi tubuhnya. Feng Wuchen menjawab dengan sederhana. Apa? Dia merekonstruksi tubuhnya. KIAO SAN FENG sangat terkejut, mata alamanya melotot. Memadatkan raga jiwanya dalam satu hari dan langsung merekonstruksi tubuhnya keesokan harinya. Seberapa mengerikankah kecepatan ini? Tuan Feng adalah seorang alkemis. KIAO SAN FENG dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Feng Wuchen. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa merekonstruksi tubuh Linger? Pengrajin tidak memiliki kemampuan ini. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, lalu meninggalkan persekutuan. Seluruh tubuh KIAO SAN FENG menegang. Meskipun dia sudah menebaknya, mendengarnya dari mulut Feng Wuchen masih membuatnya terkejut. Melapor ke Panglima Besar, Win Sado telah meninggalkan persekutuan. Di pintu masuk jalan persekutuan, seorang pria mengirimkan suaranya, matanya tertuju pada Feng Wuchen. Begitu Feng Wuchen keluar dari persekutuan, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Melirik ke pintu masuk jalan dari sudut matanya, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya, lalu dia pergi. Ikuti dia dan laporkan keberadaan Win Sado. Komandan Agung ini akan segera tiba. Suara Jiang Suihan yang dingin dan mematikan terdengar. Melapor kepada Panglima Besar, Feng Wuchen telah meninggalkan persekutuan. Melapor ke Panglima Besar, Feng Wuchen terbang ke arah ibu kota surga. 1214. Hantu Yang Gigih Feng Wuchen mencibir di dalam hatinya. Ketika dia berada di kamar dagang, dia telah memperhatikan bahwa seseorang sedang memata matai dia. Feng Wuchen bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa itu adalah seseorang dari Istana Dewa Bulan. Desir Feng Wuchen tiba-tiba mempercepat, dan dengan ledakan sonic yang kuat, dia menghilang ke langit dalam sekejap mata. Feng Wuchen ingin menemukan batu spiritual ilahi bermutu tinggi untuk memurnikan artefak ilahi, dan dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Melapor ke Komandan, Feng Ying telah tiba di ibu kota surga. Keberadaan Feng Wuchen di sepanjang jalan dilaporkan kepada Jiang Suihan oleh orang-orang yang mengikutinya. Feng Ying Feng Wuchen, yang baru saja melangkah ke ibu kota surga, tiba-tiba mendengar suara dingin, dan aura yang sangat agung turun dari langit. Puncak alam Raja Langit tahap akhir, Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Di belakang, Feng Wuchen tiba-tiba berbalik. Feng Wuchen berbalik, dan sudah ada suara di belakangnya dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan Feng Wuchen tidak dapat mendeteksi penampilan orang ini sejak awal, yang cukup untuk membuktikan bahwa orang ini kuat dan memiliki kultivasi yang tinggi. Orang yang datang tidak lain adalah Komandan Istana Dewa Bulan, Jiang Suihan. Aura mengerikan muncul dari tubuh Jiang Suihan, penuh pencegahan, dan membuat orang merasa ketakutan. Orang ini sangat kuat, dan sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Feng Wuchen mengerutkan kening, menatap Jiang Suihan sambil mencoba mengingat. Benar, saya melihatnya di konferensi pemurnian artefak. Orang ini berada di samping Kiyu Kingshan pada waktu itu. Feng Wuchen segera mengingatnya, tetapi dia tidak mengetahui identitas Jiang Suihan. Feng Ying, namamu seperti guntur di ibu kota surga akhir-akhir ini. Jiang Suihan berkata dengan dingin, menatap Feng Wuchen dengan mata dingin. Perasaan itu seperti ditatap oleh ular berbisa yang ganas. Mata Jiang Suihan sangat menakutkan. Pemurni artefak dewa memang merupakan keajaiban di alam surga, tapi yang disebut pemurni artefak dewa ini, maaf, tapi saya tidak pernah memikirkannya. Jiang Suihan berkata dengan bangga. Kekuatan orang ini cukup kuat. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil berpikir, tapi dia tahu dari aura dan tekanan Jiang Suihan. Kekuatan Jiang Suihan memang sangat kuat. Jika dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa menjadi komandan istana dewa bulan? Tidak ada seorang pun di alam roh yang tidak mengetahui ketenaran Jiang Suihan. Dia jelas merupakan eksistensi yang menyebabkan orang gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Jiang Suihan pernah mengalahkan tiga raja surgawi tahap akhir sendirian dan dipuji sebagai raja surgawi terkuat di alam roh. Banyak orang di spirit domain menduga bahwa kekuatan Jiang Suihan telah mencapai alam setengah dewa. Aku tahu kamu berasal dari istana dewa bulan. Aku pernah melihatmu di konferensi pemurnian artefak. Sebutkan namamu, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Jiang Suihan, jenderal agung istana dewa bulan. Jiang Suihan menjawab dengan dingin. Desir, desir. Dalam waktu singkat, lusinan ahli rilem kerajaan surga melintas. Tampaknya Jiang Suihan datang dengan niat membunuh Feng Wuchen. Jadi, kamu adalah jenderal agung istana dewa bulan. Identitasmu tidak sederhana. Pantas saja kamu begitu kuat, kata Feng Wuchen dingin sambil melirik ke arah puluhan ahli rilem kerajaan surga. Melihat barisan Jiang Suihan yang menakutkan, dia harus membunuh Feng Wuchen hari ini. Win Sado, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Jiang Suihan berkata dengan dingin, terlihat seperti dia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Apakah kamu menindasku dengan angka? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Huff, aku tahu kamu kuat, tapi aku punya lebih dari cukup orang untuk membunuhmu. Anda seharusnya merasa terhormat bahwa saya akan berurusan dengan Anda secara pribadi. Jiang Suihan berkata dengan dingin. Aura yang sangat ganas menyapu seperti badai, penuh pencegahan. Kamu begitu percaya diri, mulut Feng Wuchen melengkung berbahaya. Bas, Bas. Jiang Suihan tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia segera mengaktifkan kekuatan Raja Langit tahap akhir dan meledakkannya tanpa menahan diri. Cahaya hijau terang melesat ke langit, dan kekuatan yang sangat menakutkan meluncur seperti tanah longsor. Ruangan itu bergetar hebat, dan aura ganasnya mencekik. Tutup lingkungan sekitar. Jangan beri Win Sado kesempatan untuk melarikan diri. Jiang Suihan berteriak. Bahkan jika dia yakin bisa membunuh Feng Wuchen, dia masih harus menyiapkan rencana yang sangat mudah. Ya, jenderal hebat. Lusinan ahli rilem kerajaan surga melintas ke sekeliling dan menutup rute pelarian Feng Wuchen. Lusinan Raja Langit memang merupakan barisan yang menakutkan, tetapi Feng Wuchen tidak peduli dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak sederhana. Saya sebenarnya merasa terancam dengan kekuatan ini. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia diam-diam kagum dengan kekuatan Jiang Suihan. Bas, bas. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Feng Wuchen mengaktifkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan armor kilin dan sarung tangan Dewa Naga. Aura mengerikan meledak, dan aura Feng Wuchen langsung melonjak ke alam Raja Surga tahap akhir. Alam Raja Surga tahap akhir. Itu adalah kekuatan ilahi. Dua artefak Dewa Tingkat Sembilan. Tidak, ini tiga. Liontin Giyok di sarung tangan juga merupakan artefak ilahi. Winsado benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak dua level dalam sekejap. Artefak Dewa Tingkat Sembilan. Ini menakutkan. Kami tidak memiliki peluang untuk menang melawan dia. Lusinan ahli rilem Kerajaan Surga semuanya dikejutkan oleh kekuatan yang dilontarkan Feng Wuchen. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Saya belum pernah melihat kekuatan suci Winsado, tapi saya yakin itu adalah kekuatan suci. Ini mungkin kekuatan ilahi surga dao yang legendaris. Identitas orang ini tentu tidak sederhana. Jiang Suihan berpikir sendiri. Namun, Jiang Suihan tidak peduli dengan latar belakang Feng Wuchen. Dia harus mati hari ini. Ledakan. Mata Jiang Suihan bersinar dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba menginjak kehampaan, dan terdengar ledakan keras. Sosoknya meledak dengan kecepatan melebihi kecepatan suara dan menghilang dalam sekejap. Sangat cepat. Feng Wuchen terkejut. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Jiang Suihan tiba dalam sekejap mata. Terjadi ledakan keras, dan kekuatan dahsyat itu meledakkan celah besar seperti sarang laba-laba di kehampaan. Kekosongan dalam radius beberapa ribu kaki bergetar hebat. Transmisi instan. Jiang Suihan sedikit mengernyit. Pukulan mengerikan itu meleset. Feng Wuchen menggunakan transmisi instan untuk menghindar dengan cara yang mendebarkan. Desir. Ledakan. Detik berikutnya, transmisi instan digunakan kembali. Feng Wuchen langsung muncul di belakang Jiang Suihan dan meninju dengan keras. Terdengar ledakan keras dan mendarat dengan kokoh di punggung Jiang Suihan. Apa? Namun saat pukulannya mendarat, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Pukulan yang mendominasi bahkan tidak bisa mengguncang Jiang Suihan sedikitpun. Huff! Apa hebatnya memiliki artefak ilahi? Saya dikenal sebagai Raja Langit terkuat di wilayah roh. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu tidak bisa menghadapiku. Jiang Suihan mencibir dengan nada menghina. Pukulan keras Feng Wuchen tidak bisa melukai Jiang Suihan sama sekali. Tubuh fisik orang ini sangat kuat, dan dia memiliki baju besi pertahanan. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Istana Dewa Bulan, Feng Wuchen mengerutkan kening dan segera mundur, dengan bijak menjauhkan diri. 1215. Tunjukkan padaku apa yang sebenarnya mampu kamu lakukan. Tunjukkan padaku api hitamu dan tunjukkan padaku terbuat dari apa kamu. Jiang Suihan perlahan berbalik dan mencibir sambil menatap Feng Wuchen dengan dingin. Meskipun transmisi instan luar biasa, kekuatanmu tidak bisa menembus pertahananku. Aku bisa mengabaikannya sepenuhnya. Jiang Suihan tersenyum dingin saat dia melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan menuju Feng Wuchen. Menghadapi lawan dengan tubuh fisik yang kuat dan pertahanan yang kuat, Feng Wuchen merasakan banyak tekanan. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika saya tidak dapat menembus pertahanannya, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat saya. Saya perlu menemukan kelemahannya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan. Feng Wuchen menggunakan teleportasi untuk menyerang lagi. Namun, setiap pukulan dan tendangan yang mendarat di tubuh Jiang Suihan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kamu tidak akan mampu menembus pertahananku hanya dengan kekuatan. Aku tahu bahwa tubuh fisikmu agak kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari milikku. Namun, kekuatanmu terlalu lemah. Jiang Suihan menyilangkan tangan di depan dadanya dan membiarkan Feng Wuchen menyerang. Pertahanan Jiang Suihan bagaikan perisai lonceng emas. Tidak ada titik buta. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Agung Istana Dewa Bulan. Kekuatanmu memang kuat, tapi apa gunanya? Bisakah kamu membunuhku? Hanya dengan kamu sampah, siapa yang bisa menghentikanku jika aku ingin pergi? Feng Wuchen tiba-tiba mencibir. Mendengar ini, wajah Jiang Suihan menjadi gelap. Matanya menyipit, dan aura pembunuhnya meningkat beberapa kali lipat. Apa yang dikatakan Feng Wuchen masuk akal? Transmisi instan luar biasa dan kuat. Jika Feng Wuchen ingin pergi, Jiang Suihan dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa lari, Jiang Suihan berkata dengan muram. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir. Aku akan menghancurkan harapanmu sekarang. Jiang Suihan berkata dengan suara rendah. Tangannya mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Tepuk, 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 tepuk. Lusinan Raja Surgawi yang tersebar juga menyatukan telapak tangan mereka dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Sinar energi warna-warni melesat ke langit. Batas Xuan Ming Tian Luo, membuka. Jiang Suihan dan puluhan ahli bela diri Heaven Monarch Realm berteriak serempak. Segera setelah itu, energi warna-warni menyebar dengan cepat dan terjalin satu sama lain. Akhirnya, itu terkondensasi menjadi penghalang mengerikan berukuran 30 kilometer. Jadi mereka mengirim begitu banyak ahli Raja Langit untuk memasang penghalang guna mencegahku melarikan diri. Mereka benar-benar datang dengan persiapan. Feng Wuchen berpikir sendiri dan sedikit mengernyit. Win Shadow, jika kamu bisa menembus penghalang ini, silakan melarikan diri. Jiang Suihan berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, sosoknya sudah melesat sekali lagi. Ledakan. Feng Wuchen menembak tanpa ragu-ragu, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Feng Wuchen bermaksud untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan, sedikit rasa jijik muncul di wajah Jiang Suihan. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, tinju mereka bertabrakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan dunia. Kekuatan Jiang Suihan yang kejam dan menakutkan membuat Feng Wuchen terbang dengan satu pukulan. Kamu benar-benar kuat. Feng Wuchen terkejut. Darah dan kinya bergolak hebat, dan dia hampir muntah darah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi tinju Jiang Suihan secara langsung, tapi itu tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Dengan kekuatan tirani seperti itu, tak heran jika Jiang Suihan berani menyombongkan diri di depan manghun. Idiot. Kamu tidak bisa mematahkan pertahanan kepala domain ini, tapi kamu masih berani bertemu langsung denganku. Anda sedang mendekati kematian. Jiang Suihan bahkan lebih menghina. Kepala domain. Bunuh dia. Kepala domain. Kita tidak bisa membiarkan Win Sado hidup. Bunuh dia. Lusinan ahli bela diri Heaven Monarch Rilem berteriak. Keberadaan Feng Wuchen merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Menatap Feng Wuchen dengan dingin, Jiang Suihan berkata, Namun, dengan alam raja langit tahap awal, kamu dapat menahan kekuatanku. Kamu memang tidak sederhana. Kamu harus bangga. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Suihan sekali lagi mengaktifkan kekuatannya yang menakutkan. Aura kekerasan meletus, dan ruang dalam radius beberapa ribu kaki berguncang lagi. Win Sado, berikan aku hidupmu. Jiang Suihan berteriak. Tangannya membentuk segel, dan kekuatan yang terkumpul sangat menakutkan. Seni surgawi. Ribuan pedang terbelah. Jiang Suihan tiba-tiba berteriak dan menebas Feng Wuchen. Tebasan energi hijau besar yang panjangnya beberapa ribu kaki meluncur menuju Feng Wuchen dengan kekuatan untuk membelah gunung Hua. Kemanapun ia melewatinya, retakan besar berwarna hitam pekat mulai meledak. Itu agresif dan tidak dapat dihentikan. Api hitam. Bang. Feng Wuchen segera mengaktifkan api hitam dan kekuatan ilahi surga dao pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang mendominasi berkumpul di jari pedangnya, dan itu diliputi oleh energi yang menakutkan. Kekuatannya sangat mengerikan. Membakar jari langit. Feng Wuchen berteriak dan mengarahkan jari pedangnya ke udara. Cahaya hitam setebal lengan melesat seperti kilat, membawa kekuatan menembus langit dan bumi. Sungguh menakjubkan dan menakutkan. Ini adalah keterampilan yang membunuh kakak kedua. Aura menakutkan ini telah melampaui seni surgawi. Jiang Suihan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jari langit yang terbakar. Kekuatan macam apa itu? Aura yang mengerikan. Itu membuat jiwa seseorang bergetar. Bocah ini benar-benar menakutkan. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang dan membiarkan dia meningkatkan budidayanya, aku khawatir bahkan Panglima Besar pun tidak akan mampu menghadapinya. Lusinan Raja Langit yang menyaksikan pertempuran semuanya memiliki wajah pucat yang dipenuhi teror. Gemuruh. Of. Dalam sekejap mata, dua kekuatan yang sangat menakutkan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan itu memekahkan telinga dan menggemparkan bumi. Riak energi mengerikan dari ledakan menyapu dengan ganas, menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya ditembak tanpa peringatan. Menguasai, Nian Huai dan jiwa artefak lainnya terkejut. Dalam tabrakan sengit tersebut, Feng Wuchen jelas dirugikan. Ini sebenarnya sangat kuat. Tidak heran kakak kedua tidak bisa menolak. Jiang Suihan terkejut. Meskipun dia tidak terluka, dia terlempar sejauh ratusan meter. Darahnya bergejolak. Setelah mengalaminya secara pribadi, Jiang Suihan menyadari betapa menakutkannya jari langit yang terbakar. Energi ledakan yang merusak mengalir deras, langsung meratakan gunung di bawahnya hingga rata dengan tanah. Bahkan penghalang besar pun mulai bergetar. Feng Wuchen, yang terbang ribuan meter jauhnya, terluka parah. Wajahnya pucat. Jari langit terbakar tidak melukainya. Pertahanannya lebih kuat dari yang kukira. Sepertinya aku bukan tandingannya dengan kekuatanku saat ini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Jika jari langit terbakar tidak melukai Jiang Suihan, teknik Feng Wuchen yang lain mungkin juga tidak akan mampu melukai Jiang Suihan. Seperti yang diharapkan dari pembunuh pavilion bayangan langit. Kamu adalah raja langit pertama yang bisa memaksaku mundur. Feng Ying, gunakan teknik ampu apapun yang kamu punya. Saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Teriakan Jiang Suihan datang dari jauh. Niat bertarungnya meluap-luap. Deng, dengungan. Aura dan kekuatan menakutkan meledak lagi. Aura ganas itu seperti gelombang yang mengamuk. Teknik abadi. Menjungkir balikan telapak tangan seribu awan laut. Jiang Suihan berteriak lagi. Puluhan ribu jejak telapak tangan energi hijau yang menakutkan mengembun di sekujur tubuhnya. Tekanan yang kuat itu mencekik. Serangan kekerasan tersebut membuat masyarakat tidak mampu melawan. 1216 Serangan Jiang Suihan sangat dahsyat, dan kekuatan kekerasannya sepertinya mampu menghancurkan dunia. Jiang Suihan tidak ragu sama sekali. Begitu dia berteriak, dia melontarkan telapak tangan yang keras. Ribuan cetakan telapak tangan yang menakutkan meledak ke arah Feng Wuchen pada saat yang bersamaan. Serangan dahsyat yang tak terhentikan itu mengoyak ruang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Feng Ying, jika kamu tidak memiliki seni yang lebih kuat, matilah. Maka besiaplah untuk mati. Jiang Suihan berteriak. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Dengan kilatan cahaya kemasan, pedang dewa naga muncul dari udara tipis. Aura Feng Wuchen melonjak lagi. Itu megah dan melimpah. Lebih banyak artefak ilahi. Jiang Suihan sedikit mengernyit. Artefak dewa tingkat sembilan lainnya. Ada lebih banyak lagi artefak ilahi. Surga, empat artefak ilahi. Dari mana Feng Ying mendapatkan artefak ilahi ini? Dan itu adalah pedang dewa yang paling langka. Lusinan ahli Heaven Monarch yang menyaksikan pertempuran itu tersentak neri. Wajah mereka sangat pucat. Kekuatan ilahi surga dao disuntikan ke pedang dewa naga. Tubuh pedang itu meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Niat pedang yang menggugah jiwa tersapu dengan ganas. Jari pedang meluncur ke badan pedang dan langsung terbakar dengan api hitam. Itu berubah menjadi pedang hitam menyala yang dipenuhi aura energi yang menakutkan. Seni pedang pemadam jiwa. Pembunuhan Tuhan. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Pedang dewa naga dipenuhi dengan energi cahaya pedang yang kuat. Itu sangat mendominasi, dan niat pedang yang menggetarkan jiwa melonjak ke langit. Desir. Berdengung. Berdengung. Begitu dia berteriak, Feng Wuchen memegang rat pedang dewa naga dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Terjadi ledakan sonic yang kuat. Cahaya pedang hitam besar menembus langit. Kemanapun ia melewatinya, retakan hitam pekat terkoyak. Seni abadi menyatu dengan api hitam untuk menciptakan kekuatan yang begitu dahsyat dan mendominasi. Anak ini memang tidak sederhana. Ini pertama kalinya aku menghadapi lawan sekuat itu. Terlebih lagi, dia masih berada di tahap awal Raja Langit. Rilem. Jika aku tidak menyingkirkan anak ini, dia pasti akan mengancam istana dewa bulan di masa depan. Jiang Suihan mengerutkan kening. Niat membunuh di matanya semakin dingin. Meneguk. Melihat cahaya pedang hitam Feng Wuchen yang mendominasi, lusinan Raja Langit yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan di depan puluhan mata Raja Langit yang ketakutan. Terjadi ledakan keras, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Kekuatannya memang lebih kuat, tapi sayangnya masih terlalu lemah. Jiang Suihan tertawa dingin. Ekspresi Jiang Suihan tetap tidak berubah di hadapan aura pedang Feng Wuchen yang menakutkan. Uuh. Feng Wuchen bukanlah tandingannya dalam tabrakan sengit antara dua kekuatan yang menakutkan itu. Dia memuntahkan seteguk darah, dan lukanya langsung memburuk. Kekuatan jejak sepuluh ribu telapak tangan sangatlah mengerikan. Itu dengan kuat menekan cahaya pedang Feng Wuchen dan sepenuhnya berada di atas angin. Melahap. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Api hitam tiba-tiba melonjak dan mulai melahap kekuatan telapak tangan Jiang Suihan dengan panik. Oh. Ia bahkan bisa menghabiskan energi. Ekspresi Jiang Suihan sedikit berubah karena dia sangat terkejut. Segera setelah itu, dia berteriak. Kepala domain ini akan menghancurkan sinar pedangmu sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melahapnya. Saat dia berteriak, Jiang Suihan sekali lagi mengaktifkan kekuatannya. Kekuatan yang lebih mengerikan mengalir ke dalam cetakan telapak tangan. Akhirnya, dia berteriak. Hancurkan. Gemuruh. Uuh. Kekuatan tabrakan yang mengerikan itu tiba-tiba meledak. Ledakan yang memekakan telinga melanda pegunungan di sekitarnya. Energi destruktif dari ledakan tersebut sangat mengguncang Feng Wuchen hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Di sisi lain, Jiang Suihan hanya terlempar beberapa ratus meter. Dia masih tidak terluka sama sekali. Ini memang tidak sederhana. Ini pertama kalinya aku melihat seni pedang yang begitu mendominasi. Jiang Suihan terkejut. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan darah di tubuhnya kembali melonjak hebat. Pertahanan yang kuat. Bahkan seni pedangku tidak bisa menyakitinya. Feng Wuchen terkejut saat dia perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kekuatan tempur Feng Wuchen memang menakutkan. Namun, dia paling banyak hanya berada di tahap akhir dari alam Raja Surga. Dibandingkan dengan Jiang Suihan, dia masih jauh lebih lemah. Sayang sekali, Anda masih tidak bisa menembus pertahanan saya. Jiang Suihan, yang telah menstabilkan tubuhnya, mencibir pada Feng Wuchen. Cedera Feng Wuchen sangat serius. Auranya telah melemah lebih dari setengahnya, dan wajahnya sepucat kertas. Tuan, kekuatan Jiang Suihan dekat dengan alam Dewa Surga. Anda bukan lawannya. Tidak perlu terus bertarung. Suara pedang Dewa Naga terdengar. Pedang Dewa Naga benar. Tuan, kamu hanya akan memiliki kekuatan untuk melawannya setelah kamu menerobos ke alam Raja Langit Tahap Tengah. Kamu harus melarikan diri terlebih dahulu. Deng, dengungan. Feng Wuchen bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Dia menahan luka-lukanya dan dengan paksa mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri segel naga emas. Dia menggabungkannya dengan kekuatan ilahi surga dao dan meledakan kekuatan yang menakutkan. Oh, Anda masih dapat mengaktifkan kekuatan sekuat itu dengan cedera serius. Winsado, kamu benar-benar tidak sederhana. Jiang Suihan terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen bisa terus bertarung. Sepuluh kekuatan kuno diaktifkan dan digabungkan dengan kekuatan ilahi surga dao. Aura Feng Wuchen melonjak pesat. Apa, masih bisa meningkat? Wajah Jiang Suihan akhirnya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan macam apa ini? Apakah kamu merasakannya? Ada banyak sekali jenis kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Dari mana Winsado mendapatkan begitu banyak kekuatan misterius dan kuat. Selain itu, ada aura kuno. Aura Winsado semakin menakutkan. Dia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan dengan luka yang begitu serius. Apakah dia monster? Lusinan Raja Langit yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan lagi. Mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Bang! Mengaktifkan api hitam, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pedang Dewan Naga terbang ke langit. Badan pedangnya seimbang, dan ujung pedangnya menghadap keluar. Itu memancarkan cahaya pedang tirani. Niat pedang yang mengerikan itu hampir mencekik. Desir! Deng! Dengungan! Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pedang Dewan Naga tiba-tiba melesat. Ledakan sonicnya begitu kuat hingga memekatkan telinga dan mengguncang kehampaan. Hah! Jiang Suihan mendengus dingin dan kejam. Dia memadatkan kekuatan yang menakutkan di tangannya. Ada semburan lampu hijau, dan aura kekerasan keluar lagi. Jiang Suihan berteriak, Ini kesempatan terakhirmu, kan? Saksikan jenderal ini menghancurkan harapan Anda. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Tinju ilahi naga pembakaran surga. Pada saat yang sama, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan pagoda sembilan kosmos. Aura Feng Wuchen melonjak lagi. Tinju yang meledak dengan cahaya hitam seketika menjadi tiga kali lebih kuat. Merasakan kekuatan Feng Wuchen meningkat tiga kali lipat, Jiang Suihan tiba-tiba memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Apa? Ekspresi Jiang Suihan menegang. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kekuatannya meningkat tiga kali lipat. Artefak ilahi lainnya. Surga. Lima artefak ilahi. Ini adalah artefak ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Itu telah meningkat tiga kali lipat. Kekuatan yang mengerikan. Aura Feng Wuchen sudah mendekati puncak alam Raja Surga tahap akhir. Lusinan Raja Langit bahkan lebih ketakutan. Tubuh mereka gemetar hebat. Saya ingin melihat apakah pertahanan Anda benar-benar tidak bisa ditembus. Feng Wuchen berkata dengan sangat kejam dan segera melancarkan pukulan keras. Seribu dua ratus tujuh belas. Tinju naga ilahi pembakaran surga. Feng Wuchen meraung sambil memadatkan kekuatan tiga kali lipat. Tinjunya meledak tanpa ampun, dan aura luasnya cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Jiang Suihan merasakan ancaman kuat dari kekuatan mengerikan tuannya. Jiang Suihan bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju Feng Wuchen. Seni Surgawi. Segel guntur mengamuk. Saat Feng Wuchen melancarkan serangan ganasnya, Jiang Suihan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi seni surgawi. Segel energi hijau besar terkondensasi di atas kepalanya. Permukaan segel itu dikelilingi oleh listrik, dan dipenuhi aura yang menakutkan. Dentang. Ketika Jiang Suihan sedang memadatkan segel energi, pedang Dewa Naga sudah menyerang dengan ganas. Dengan dentang yang tajam, itu dihadang oleh kekuatan tirani dan kekerasan. Enyah. Jiang Suihan meraung dan dengan paksa menerbangkan pedang Dewa Naga. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam, Jiang Suihan melambaikan tangannya, dan segel energi yang besar dan menakutkan terbang keluar. Jiang Suihan berteriak, kepala domen ini ingin melihat seberapa kuat tiga kali lipat kekuatan tempurmu. Detik berikutnya, serangan Feng Wuchen yang lebih ganas datang satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, Feng Wuchen meledakan ribuan segel tinju, yang terus-menerus membombardir segel energi besar itu. Kecepatan serangan segel tinju sangat mencengangkan, dan serangkaian ledakan mengguncang langit dan bumi. Riak energi dari tabrakan itu seperti gelombang yang mengamuk, dan kehampaan berguncang dan meledak dengan keras. Segel energi yang besar dan menakutkan sebenarnya dipaksa kembali. Ini sebenarnya sangat kuat, Jiang Suihan terkejut. Serangan Feng Wuchen sangat kejam. Lusinan ahli Heaven Monarch yang menyaksikan pertempuran itu semuanya dikejutkan oleh pemandangan spektakuler dan mengejutkan ini. Mereka sangat ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Mendesis, mendesis. Feng Wuchen meraung dan membombardir segel energi besar itu dengan gila-gilaan. Retakan besar mulai muncul pada segel energi besar itu. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat retakan besar pada segel energi, wajah Jiang Suihan berubah lagi, dan dia bahkan lebih terkejut. Serangan ganas Feng Wuchen semakin kuat di setiap gelombang. Uh! Tidak lama kemudian, Jiang Suihan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia sudah tidak berdaya menahan kekuatan yang mendominasi dan ganas ini. Jiang Suihan memuntahkan darah. Ini berarti kekuatan Feng Wuchen cukup untuk menembus pertahanannya. Bajingan, Jiang Suihan mengumpat dengan ngeri, wajahnya berkerut. Sebagai Raja Surga terkuat di alam surga, dia sebenarnya dilukai oleh seorang junior di tahap awal alam Raja Surga. Itu sungguh penghinaan yang luar biasa. Pengeboman kejam Feng Wuchen terus berlanjut. Ribuan bekas tinjubukanlah lelucon, dan seolah-olah dia bertekad untuk menghajar Jiang Suihan sampai mati. Komandan hebat, melihat Jiang Suihan memuntahkan darah, lusinan Raja Surgawi menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan tangis. Bagaimana ini mungkin? Panglima besar adalah Raja Langit terkuat di wilayah surga. Bagaimana dia bisa disakiti oleh Feng Ying? Itu terlalu menakutkan. Kekuatan KZKG terlalu mengerikan. Lima artefak ilahi. Dan artefak ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang sebanyak tiga kali lipat. Seorang ahli alam Raja Langit tahap awal dengan lima artefak ilahi. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Lusinan Raja Langit sangat ketakutan. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat setan. Huff, sepertinya ini juga batasmu. Feng Wuchen mencibir dan melanjutkan serangannya yang kejam dan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, segel energi besar sudah mulai runtuh. Ia tidak lagi mampu menahan pemboman kejam Feng Wuchen. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan galak, Jiang Suihan berteriak dengan marah. Nak, kamu memang luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa kamu terluka parah. Panglima besar ini ingin melihat bagaimana Anda bisa menahan kekuatan ini. Saat Jiang Suihan selesai berbicara, Jiang Suihan yang marah tiba-tiba meraung, meledak. Apa? Wajah pucat Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Begitu raungan Jiang Suihan jatuh, segel energi besar yang akan runtuh tiba-tiba meledak. Suara gemuruh yang keras bergema di seluruh pegunungan. Energi ledakan yang sangat mengerikan tersapu dengan hebat. Segel tinju Feng Wuchen bertabrakan dengannya, menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah di tempat. Jiang Suihan juga terpengaruh oleh energi ledakan dan juga mengeluarkan setegup darah. Penghalang besar itu bergetar hebat. Bahkan jika kekuatannya tidak cukup untuk menembus penghalang, lusinan Raja Langit di luar penghalang ketakutan dan mundur ketakutan. Jiang Suihan meledakan segel energi karena dia merasa dapat menahan kekuatan ini, tetapi Feng Wuchen, yang terluka parah, tidak dapat menahannya. Bahkan jika dia terluka parah, meskipun Feng Wuchen tidak terluka, dia masih bisa membuat Feng Wuchen tetap tinggal. Energi ledakan yang mengerikan menyelimuti Feng Wuchen dan Jiang Suihan sepenuhnya. Mereka tidak terlihat lagi. Lusinan Raja Langit tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Beberapa menit kemudian, riak energi ledakan perlahan menghilang. Jauh di langit, sosok Feng Wuchen dan Jiang Suihan secara bertahap muncul. Jiang Suihan terluka parah, tubuhnya berlumuran darah, dan auranya lemah. Cedera Feng Wuchen bahkan lebih serius. Wajahnya sepucat kertas, dan dia dalam keadaan menyesal. Dia tidak bisa melawan lagi. Pada saat ini, Feng Wuchen masih melayang di langit karena dukungan jiwa artefak armor kilin. Sayap hitamnya perlahan mengepak. Bajingan ini, Feng Wuchen mengutup dalam pikirannya. Jika Jiang Suihan tidak meledakan segel energinya, Feng Wuchen tidak akan terluka parah. Dia bahkan mungkin punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Komandan, melihat Jiang Suihan yang terluka parah, puluhan Raja Langit menarik napas dingin. Di alam roh, tidak ada Raja Langit yang bisa melukai Jiang Suihan sejauh ini. Namun, kemunculan Feng Wuchen tidak hanya melukai Jiang Suihan dengan parah, tetapi juga hampir membunuhnya. Huff, Win Shadow, saatnya kamu mati. Jiang Suihan mencibir sambil menahan lukanya. Siapapun dapat melihat bahwa Feng Wuchen, yang auranya sangat lemah, telah kehilangan kemampuan bertarung. Siapapun bisa membunuhnya. Di sisi lain, meski Jiang Suihan terluka parah, dia masih bisa bertarung. Menekan aliran darah di tubuhnya, Jiang Suihan meraung dan bergegas menuju Feng Wuchen. Aduh! Saat ini, ledakan sonic yang kuat terdengar. Pedang Dewa Feng Wuchen, ekspresi Jiang Suihan berubah. Jiang Suihan yang terluka parah tidak berani menghadapi Pedang Dewa Naga secara langsung. Dia hanya bisa mengelak. Tuan, lukamu sangat serius. Lari, kata jiwa artefak pedang Dewa Naga. Universe pagoda, berikan kekuatanmu kepada guru. Teriak armor kilin. Pagoda sembilan kosmos bersinar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi sosok manusia ilusi. Itu melintas dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Artefak jiwa, ekspresi Jiang Suihan berubah lagi. Tuan, bertahanlah di sana. Berlari, kata pagoda semesta sambil menuangkan kekuatannya ke tubuh Feng Wuchen. Syukurlah kalian ada di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Feng Wuchen menyeringai. Feng Wuchen menatap Jiang Suihan dengan dingin dan berkata, Jiang Suihan, aku akan melepaskanmu hari ini. Lain kali aku melihatmu, itu akan menjadi kematianmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jiang Suihan berteriak dengan marah dan menembak sekuat tenaga. Perjalanan luar angkasa. Sambil berpikir, sosok Feng Wuchen menghilang ke dalam kehampaan. 1218 Ledakan Berdengung Saat Feng Wuchen menghilang, Jiang Suihan melancarkan pukulan. Sebuah ledakan keras mengguncang kehampaan. Tapi dia masih terlambat setengah langkah. Feng Wuchen sudah menghilang. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin lolos dari penghalang. Jiang Suihan mengertakan giginya dengan ekspresi galak. Lusinan Raja Langit melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak dapat melihat Feng Wuchen sama sekali. Feng Wuchen menghilang begitu saja. Bayangan angin, dia menghilang. Keterampilan gerakan macam apa itu? Bagaimana dia bisa lolos dari penghalang? Apakah dia menggunakan teleportasi untuk bersembunyi? Tidak mungkin untuk melarikan diri dari penghalang yang begitu kuat. Lusinan Raja Langit tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen telah menghilang begitu saja. Tidak masuk akal, memalukan. Jiang Suihan sangat marah dan meraung dengan gila. Feng Wuchen terluka parah dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Menurut semua orang, Feng Wuchen pasti akan mati hari ini. Namun, tidak ada yang menyangka bebek yang dimasak itu akan terbang. Jika seseorang tidak merawat bebek yang sudah dimasak, bebek itu bisa terbang. Kejar dia, Win Sado terluka parah. Dia tidak mungkin melarikan diri jauh. Kejar dia, Jiang Suihan yang marah meraung. Dia tampak sangat menakutkan. Lusinan Raja Langit segera berpencar dan mengejarnya. Jiang Suihan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Sebagai komandan istana Dewa Bulan dan Raja Langit terkuat di Medan Roh, dia tidak hanya gagal membunuh Feng Wuchen, tapi dia juga membiarkan Feng Wuchen yang terluka parah melarikan diri. Tidak diragukan lagi ini adalah lelucon. Jika dia bahkan tidak bisa menangkap Feng Wuchen yang terluka parah, bagaimana dia masih bisa melihat wajah orang lain? Bayangan angin. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jiang Suihan mengertakkan gigi dan meraung, melampiaskan amarahnya dengan gila-gilaan. Setelah melampiaskan amarahnya, Jiang Suihan mengeluarkan ramuan dan duduk bersila di ruang hampa untuk menyembuhkan luka-lukanya. Feng Wuchen, yang telah melarikan diri dari penghalang, telah tiba di gunung dalam lainnya. Dia menemukan tempat tersembunyi dan langsung memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam pertempuran ini, Feng Wuchen bisa dikatakan telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia bahkan mengeluarkan lima artefak ilahi, tetapi dia masih tidak mampu mengalahkan Jiang Suihan. Feng Wuchen dengan susah payah mengeluarkan pil reinkarnasi roh darah dan pil pemulihan Yin Yang dan menelannya, memasuki kondisi penyembuhan. Hampir saja, aku hampir kehilangan nyawaku. Feng Wuchen berpikir dalam hati, sangat lega. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Besar Istana Dewa Bulan. Dia benar-benar pantas disebut Raja Surgawi terkuat di alam roh. Namun, ini hanya sementara. Ketika saya mencapai tahap tengah alam Raja Surgawi, gelar Raja Surgawi terkuat akan berpindah tangan, pikir Feng Wuchen dalam hati saat senyuman dingin muncul di wajahnya. Tuan, mereka sudah menyusul. Sebuah suara datang dari menara semesta. Sembunyikan oramu dengan baik, mereka tidak akan mengetahuinya. Feng Wuchen menyampaikan, tidak khawatir sama sekali. Feng Wuchen memang tidak melarikan diri jauh. Dia berada jauh di pegunungan di dekatnya. Saat aku pulih, itu akan menjadi saat kematian mereka. Feng Wuchen berpikir keras. Lusinan Raja Surgawi saat ini sedang melacak di pegunungan sekitarnya, tetapi yang membuat mereka kecewa, mereka tidak dapat merasakan aura Feng Wuchen sama sekali. Bukankah teknik gerakan Feng Ying terlalu menakutkan? Kami tidak dapat menemukannya sama sekali di dekat sini. Di bawah alam dewa langit, saya khawatir selain Panglima Besar, tidak ada orang lain yang bisa menghadapinya. Berhenti bicara omong kosong dan temukan dia secepatnya. Jika dia kabur, kita akan mendapat masalah di masa depan. Memikirkan kembali pertempuran tadi, para Raja Surgawi masih ketakutan. Beberapa jam kemudian, di Pagoda Sembilan Kosmos, cedera dan kekuatan Feng Wuchen pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Wajah pucatnya berangsur-angsur pulih warnanya. Dalam beberapa jam lagi, lukaku sedikit banyak akan sembuh. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Beberapa jam telah berlalu di lantai tujuh Pagoda Sembilan Kosmos, namun hanya sekitar satu jam telah berlalu di dunia luar. Tuan, ada enam Raja Surgawi di dekat sini. Sebuah suara datang dari Pagoda Semesta. Mendengar ini, sudut mulut Feng Wuchen sedikit terangkat. Dia mencibir dan berkata, Karena mereka ingin membunuhku, jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu, dan luka Feng Wuchen hampir sembuh. Setelah pertempuran tadi, setelah pulih dari cedera saya, saya merasa kultivasi saya sedikit meningkat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Mengepalkan tinjunya, mata Feng Wuchen berkilat tajam dan berkata, luka Jiang Suihan tidak akan pulih tanpa tiga sampai lima hari. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Raja Surgawi dari Istana Dewa Bulan. Jika dia tidak pergi, haf. Feng Wuchen langsung keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Dari awal sampai akhir, hanya butuh 12 jam, tapi hanya 2 jam lebih yang berlalu di dunia luar. Raja Surgawi dari Istana Dewa Bulan masih melacak Feng Wuchen di pegunungan. Kami sudah mencari kemana-mana. Feng Ying mungkin telah melarikan diri kembali ke pavilion bayangan langit. Ayo kembali. Bisakah dia benar-benar lolos dengan luka serius seperti itu? Bahkan dengan bantuan jiwa artefak, dia tidak bisa pergi jauh. Para Raja Surgawi sedang berdiskusi. Apakah kamu mencariku? Saat para Raja Surgawi sedang berbicara, sebuah cibiran tiba-tiba datang dari belakang mereka, dan cibiran ini langsung membuat mereka gemetar. Feng Ying, kelima Raja Surgawi terkejut dan berbalik pada saat bersamaan. Mereka tidak akan pernah melupakan suara Feng Wuchen seumur hidup mereka. Namun saat mereka berbalik dan melihat Feng Wuchen, mereka benar-benar putus asa. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana lukamu bisa pulih begitu cepat? Mataku pasti sedang mempermainkanku. Cederanya sangat serius sehingga membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Ini baru dua jam. Tidak mungkin pulih secepat itu. Iblis. Dia adalah iblis. Lima Raja Surgawi sangat ketakutan. Mereka tidak percaya Feng Wuchen telah pulih dari luka-lukanya. Kalian semua layak mati, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyapu dengan keras, dan belati muncul di tangannya dari udara tipis. Belati pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Hati-hati, lima Raja Surgawi terkejut dan dengan cepat mengedarkan kekuatan mereka untuk melawan. Sayangnya, mereka masih terlambat satu langkah. Desir, 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 desir. Feng Wuchen langsung muncul. Cahaya dingin menyala, dan lima Raja Surgawi semuanya terbunuh di tempat. Menghadapi kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Kamu tidak bisa membunuhku. Sekarang giliranku untuk membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan kejam sambil melihat ke arah gunung tempat pertempuran itu awalnya. Jiang Suihan benar-benar ada di sini. Sudah waktunya kamu mati. Feng Wuchen segera melintas dan menghilang. Setiap kali Feng Wuchen muncul, beberapa Raja Surgawi terbunuh. Mereka semua mati ketakutan. Kemunculan Feng Wuchen adalah mimpi buruk mereka. Jiang Suihan, yang sedang memulihkan diri, tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Mereka semua sudah mati. Apa yang sedang terjadi? Jiang Suihan mengerutkan kening dan bingung. Dia tidak bisa menahan panik ketika dia tiba-tiba tidak bisa merasakan aura bawahannya. Jiang Suihan sangat bingung. Siapa sebenarnya yang bisa membunuh puluhan Raja Surgawi dalam waktu sesingkat itu? Jiang Suihan. Saat Jiang Suihan bingung, dia tiba-tiba mendengar suara dingin Feng Wuchen. Feng Ying. Ekspresi Jiang Suihan berubah drastis. 1219. Bayangan angin. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati Jiang Suihan saat dia panik. Suara mendesing. Sosok Feng Wuchen muncul dari udara tipis di dalam penghalang, hanya beberapa puluh meter dari Jiang Suihan. Ini baru dua jam, namun lukamu belum banyak pulih. Feng Wuchen memandang Jiang Suihan dengan ekspresi mengejek. Saat Jiang Suihan melihat Feng Wuchen, matanya membelalak karena terkejut. Ekspresinya menegang, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Bawahan yang Anda bawa semuanya dibunuh oleh saya. Feng Wuchen mencibir sambil memandang Jiang Suihan dengan ekspresi main-main. Jiang Suihan tercengang, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Apa? Apakah kamu terkejut? Tidak percaya lukaku sudah pulih. Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil melihat ke arah Jiang Suihan yang terkejut. Bagaimana bisa lukamu? Jiang Suihan tertegun. Cedera Feng Wuchen telah pulih hingga 80 persen. Jika dia mau, dia bisa menggunakan seni ilahi generasi untuk menyembuhkannya dalam sekejap. Dalam dua jam, dengan bantuan pil, Jiang Suihan baru pulih hingga 20 persen, tetapi Feng Wuchen hampir pulih sepenuhnya. Bagaimana dia bisa mempercayai hal ini? Jiang Suihan, ini waktunya kamu mati, kata Feng Wuchen dengan kejam sambil membalik belati di tangannya dan melemparkannya tanpa ragu-ragu. Jiang Suihan kaget dan segera mundur. Cedera Jiang Suihan serius, dan dia bukan tandingan Feng Wuchen. Bocah sialan ini, apa yang terjadi? Bagaimana lukanya bisa pulih begitu cepat? Jiang Suihan bingung dan marah. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Bahkan jika dia menelan pil dan ramuan dalam dua jam, dia masih membutuhkan waktu untuk menyerapnya. Kamu tidak bisa lari, ejek Feng Wuchen. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak baik, ekspresi Jiang Suihan berubah saat dia mencoba menghindar. Sayangnya, kecepatan Jiang Suihan tidak lagi menakutkan seperti saat dia berada di puncaknya. Ledakan. Uh. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, tanpa menunggu reaksi Jiang Suihan, tiba-tiba terjadi ledakan. Kekuatan tirani menyebabkan Jiang Suihan memuntahkan setegup darah. Cedera yang baru saja dia pulihkan memburuk sekali lagi. Membunuhmu dan 36 penguasa surgawi sudah cukup untuk melemahkan Istana Dewa Bulan. Aku ingin tahu apakah Qiyu Kingshan akan mati karena marah jika dia mengetahui hal ini, Cibir Feng Wuchen. Apa yang sedang terjadi? Kekuatannya sebenarnya sudah pulih. Jiang Suihan bingung. Pemulihan luka-luka Feng Wuchen adalah satu hal, tetapi dia juga memulihkan energi yang telah dia keluarkan selama pertempuran. Ini di luar pemahaman Jiang Suihan. Desir. Ledakan. Saat Jiang Suihan menenangkan diri, terjadi ledakan keras lainnya. Jiang Suihan memuntahkan seteguk darah lagi dan terlempar. Setelah dua pukulan keras, luka Jiang Suihan semakin parah. Tubuhnya gemetar. Kata-kata terakhir apa yang kamu punya? Bicaralah. Sosok Feng Wuchen muncul di belakang Jiang Suihan seperti hantu. Jiang Suihan kaget dan buru-buru mundur. Huff. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Jangan lupa bahwa saya tidak menggunakan harta Dharma apapun dari awal hingga akhir. Apa menurutmu hanya itu yang kumiliki? Jiang Suihan berkata dengan sengit. Dia memandang Feng Wuchen dari sudut matanya. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Bahkan jika Jiang Suihan memiliki harta karun Dharma yang kuat, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Jiang Suihan terluka parah dan menghabiskan banyak energi. Bahkan jika dia menggunakan harta karun Dharma sekarang, itu tidak ada gunanya. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Jiang Suihan. Ada kilatan lampu hijau, tapi auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sambil berpikir, Jiang Suihan mengeluarkan manik cahaya biru. Itu adalah artefak abadi tingkat surga. Ini dengan cepat memperkuat aura Jiang Suihan. Jiang Suihan, kamu sudah berada di ujung tanduk. Tidak ada gunanya menolak. Feng Wuchen mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius artefak abadi Jiang Suihan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wuchen muncul di sisi kiri Jiang Suihan. Jiang Suihan tiba-tiba melihat ke kiri, tetapi sosok Feng Wuchen telah menghilang lagi. Kamu bodoh. Atau mungkin kamu terlalu sombong. Kamu sebenarnya berani bertahan ketika kamu terluka parah. Sepertinya surga ingin memotong jalan mundurmu. Suara Feng Wuchen anehnya terdengar dari sisi kanan Jiang Suihan. Jiang Suihan tidak dapat mengetahui posisi Feng Wuchen. Wajahnya berkedut hebat. Keluarlah jika kamu punya nyali. Jiang Suihan menggeram. Bukankah aku di sini? Sosok Feng Wuchen anehnya muncul di depan Jiang Suihan. Pergi ke neraka. Jiang Suihan terkejut pada awalnya. Kemudian, dia meraung dan melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Ledakan. Saat Jiang Suihan menyerang, Feng Wuchen menghilang lagi. Kali ini, tinjunya menyentuh udara. Ah! Keluar! Keluar! Jiang Suihan yang marah meraung. Ci! Pada saat itu, sebuah belati tiba-tiba menembus jantung Jiang Suihan. Tubuh Jiang Suihan bergetar hebat. Bajingan! Jiang Suihan menatap dadanya dengan ngeri. Darah segar mengalir keluar. Saat seseorang mengaum, mereka melampiaskan amarah di dalam hatinya. Tapi ini seringkali merupakan kesalahan yang paling fatal. Suara dingin Feng Wuchen terdengar dari belakangnya. Kepala domen ini sebenarnya benar-benar mati di tanganmu, geram Jiang Suihan. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apakah Jiang Suihan memiliki sedikit penyesalan di hatinya. Dia menyesal datang untuk membunuh Feng Wuchen. Sejujurnya, kamu adalah lawan terkuat yang pernah kutemui. Tapi sayang sekali kamu terlalu sombong dan terlalu bodoh. Seringkali ini merupakan keberadaan yang fatal. Feng Wuchen mencibir sambil perlahan mengeluarkan belatinya. Feng Wuchen lebih tahu dari siapapun tentang prinsip membiarkan harimau kembali ke gunung. Jadi, jika dia punya kesempatan, dia tidak akan pernah membiarkan Jiang Suihan melarikan diri. Bagaimana kamu pulih dari cedera dan kekuatanmu? Tidak mungkin secepat itu, Jiang Suihan bertanya. Dia ingin tahu sebelum dia meninggal. Melihat bahwa kamu adalah lawan yang kuat dan juga membiarkanmu mati dengan keluhan, aku tidak akan memberitahumu. Bahkan jika kamu menjadi hantu setelah kematian, kamu akan marah sampai mati. Dengan cara ini, aku akan menjadi tenang. Cincin penyimpananmu adalah milikku. Feng Wuchen mencibir sambil mengambil cincin penyimpanan Jiang Suihan. Kamu, Jiang Suihan sangat marah hingga organ tubuhnya gemetar. Sayangnya, aura Jiang Suihan perlahan menghilang. Dia tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan marah sampai mati karena kata-kata Feng Wuchen. Kamu bisa saja hidup, tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Aku akan mengirimmu pergi. Melihat Jiang Suihan yang jatuh, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan gumpalan api hitam terbang keluar. Bang! Tubuh Jiang Suihan terbakar hitam dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Kepala domain Istana Dewa Bulan, Raja Surgawi terkuat dari alam roh, telah jatuh. Mulai sekarang, aku adalah Raja Surgawi terkuat di alam roh. Haha! Feng Wuchen tertawa dan terbang menjauh. Jiang Suihan dan 36 Raja Surgawi terbunuh. Setelah Istana Dewa Bulan disiagakan, Qiyu Kingshan akan sangat marah. Pada saat itu, akan ada lebih banyak masalah lagi. 1220. Persekutuan Pandai Besi Bahkan jika persekutuan Pandai Besi tidak memiliki batu spiritual ilahi, pasti ada cara untuk menemukannya. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia sudah sampai di pintu masuk guild. Batu spiritual ilahi adalah harta karun yang dipelihara oleh langit dan bumi. Itu sangat jarang terjadi, bahkan di alam surga. Di alam manusia, Feng Wuchen hanya memperoleh batu spiritual ilahi secara kebetulan. Di tempat lain tidak ada. Berhentilah mencari, bagaimana kamu bisa memasuki tempat seperti persekutuan Pandai Besi hanya dengan melihat. Cepat pergi. Jangan membodohi diri sendiri di sini. Tepat pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar di telinga Feng Wuchen. Mendengar itu, Feng Wuchen menoleh untuk melihat. Seorang tuan muda berjalan dengan angku bersama beberapa penjaga. Wajahnya arogan dan merendahkan. Apakah kamu bicara denganku? Feng Wuchen memandang pemuda itu dan bertanya tanpa ekspresi. Pemuda itu melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mencibir dan berkata, apakah matamu tertuju pada pantatmu? Apakah ada orang lain selain kamu di pintu masuk guild sebesar itu? Ayo, ayo, ayo. Jangan bicara di depan tuan muda kita. Seorang penjaga berkata dengan arogan dan ingin mendorong Feng Wuchen ke samping. Bang. Of. Mata Feng Wuchen tajam dan tangannya cepat. Dia mengambil inisiatif dan meninju dada pria itu. Dengan keras, kekuatan yang mendominasi membuat penjaga itu terbang. Dia bahkan mengeluarkan setegup darah dan pingsan di jalan. Anak baik, kamu punya kemampuan. Bunuh dia untukku. Melihat penjaga itu terluka parah, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi garang. Enam atau tujuh penjaga bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tampak agresif. Bang, bang, bang. Puff, puff, puff. Feng Wuchen tidak berekspresi. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, enam hingga tujuh penjaga semuanya dikirim terbang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tatapan dinginnya menyapu pemuda itu. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu segera pergi. Jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku sekarang dan mengakui kesalahanmu, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Pemuda itu berkata dengan muram. Saat dia berbicara, dia sudah bergegas keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Feng, hentikan. Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang lain lagi. Pada saat itu, suara yang jelas dan arogan terdengar. Wajah Wang Feng tiba-tiba berubah. Dia segera menarik gerakan pembunuhnya dan kekuatan yang diaktifkan menghilang. Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Apa kamu sudah makan? Itu semua salah paham, he he. Wajah awalnya yang suram langsung berubah menjadi wajah tersenyum. Dengan tampilan ramah, dia meletakkan tangannya di bahu Feng Wuchen dan bertanya tentang kesehatannya. Feng Wuchen tidak berekspresi. Dia terlalu malas untuk menjawab, memperlakukan Wang Feng seperti udara. King Wu, kamu salah paham. Aku hanya berteman. Wang Feng memandang sumber suara itu dengan senyum cerah. Di jalan, seorang wanita muda cantik berjalan perlahan, matanya yang dingin menatap Wang Feng. Wanita itu mengenakan gaun muslin hijau. Dia muda, cantik, dan cantik. Dia penuh dengan niat membunuh terhadap semua pria. Wanita berbaju hijau adalah Yang King Wu, putri klan Yang. Dia diikuti oleh penjaga rilem kerajaan surga. Apakah ini salah paham? Jika Anda tidak menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang lain, apakah dia akan melukai penjaga Wang Klan Anda? Yang King Wu berkata dengan dingin. Udara dingin di sekitarnya membuat orang gemetar. Wang Feng segera berjalan dan menjelaskan, King Wu, bukan itu yang kamu pikirkan. Saya hanya ingin menguji kekuatan saudara ini. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Apakah kita bersaudara? Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melirik Feng Wu Chen dan memberi sinyal pada Feng Wu Chen. Sayangnya, Feng Wu Chen mengabaikannya dan tidak tergerak. Bocah busuk ini, Wang Feng sangat marah. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen begitu tidak menghargai. Namun, Wang Feng tidak berani membalikkan badannya di depan Yang King Wu. Yang King Wu melirik Feng Wu Chen, mendengus ke arah Wang Feng dan memasuki guild. Bocah nakal, tunggu saja. Wang Feng menatap tajam ke arah Feng Wu Chen dan mengancamnya. Dia segera mengejar Yang King Wu. Feng Wu Chen mengabaikannya lagi dan mengikutinya ke dalam guild. Memang benar, tidak semua orang bisa masuk ke dalam persatuan pengrajin. Persekutuan pengrajin bukanlah kamar dagang. Ia tidak memiliki apapun kecuali harta sihir dan senjata, yang harganya cukup mahal. Lagi pula, hanya ada satu persatuan pengrajin di alam roh. Oleh karena itu, tanpa batu roh surga yang cukup atau status tertentu, tidak ada yang berani masuk. Jangan sampai mereka mempermalukan diri sendiri. Jika seseorang ingin membeli artefak surgawi, seseorang tidak bisa begitu saja membeli artefak surgawi dengan batu roh surga. Di Aula Guild, seorang pelayan cantik maju dan menyapa mereka dengan hormat. Selamat datang, Nona Yang dan Tuan Mudawang. Bawa aku melihat gelang diok artefak surgawi. Terima kasih. Yang King Wu tersenyum lembut. Dia sangat sopan dan membuat orang merasa nyaman. Nona Yang, tolong. Pembantu itu berkata dengan hormat dan hendak memimpin Yang King Wu maju. Namun, saat pelayan itu selesai berbicara, dia secara tidak sengaja melihat Feng Wu Chen masuk. Penjaga Guild yang menjaga Aula Guild juga melihat Feng Wu Chen pada saat yang sama. Saat itu, ekspresi mereka berubah drastis. Para penjaga Guild ingin maju dan menyambutnya. Namun pada saat itu, Wang Feng juga kebetulan melihat Feng Wu Chen. Kemarahan melonjak di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menjadi marah di depan Yang King Wu. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ini bukan tempat untukmu? Lihat mereka. Siapa di antara mereka yang bukan seseorang yang berstatus? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kembalilah ke tempat asalmu. Wang Feng membujuk dengan niat baik. Yang King Wu menatap Wang Feng dengan dingin. Wang Feng gemetar ketakutan dan segera tutup mulut. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi, bagaimana kamu tahu bahwa ini bukan tempat untukku? Saudaraku, perhatikan baik-baik. Itu adalah murid tertua dari Vireklut Hall, itu adalah tuan muda dari kota Bahhuang, itu adalah tuan muda dari keluarga Han Kota Huangyun, dan ini adalah putri dari keluarga yang di Tiandu. Dan aku adalah tuan muda keluarga Wang. Katakan padaku, siapa yang bukan seseorang yang berstatus? Apa identitasmu? Wang Feng menunjuk mereka satu persatu dan memperkenalkan mereka pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, kamu ingin mengetahui identitasku. Ketika penjaga guild dan pelayan mendengar ini, ekspresi mereka berubah lagi. Beberapa dari mereka ingin maju dan menghentikannya. Feng Wu Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya ke arah para penjaga, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh ikut campur. Yang King Wu memperhatikan ekspresi pelayan di depannya dan segera mengerutkan kening. Matanya yang indah kemudian menatap pelayan dan penjaga lainnya. Dia menyadari bahwa ekspresi mereka juga menjadi sangat jelek. Apa yang sedang terjadi? Yang King Wu dengan curiga memandang Feng Wu Chen dan kemudian Wang Feng. Dia menyadari bahwa para penjaga sedang menatap Wang Feng dengan mata marah. Hal ini membuatnya semakin bingung. Tuan Muda Wang mungkin dalam masalah. Latar belakang anak ini tidak sederhana. Seorang pria sedikit mengernyit. Dia sepertinya telah memperhatikan ekspresi para penjaga dan pelayan. Oh, nada yang besar sekali. Mengapa Anda tidak memberitahu saya, Tuan Muda ini ingin mengetahui identitas Anda? Wang Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam hatinya, dia telah memutuskan untuk dengan kejam menginjak Feng Wu Chen dan menginjak-injak martabat Feng Wu Chen. Terima kasih telah menonton!